Memahami cara kerja mesin empat tak adalah penting untuk memahami prinsip dasar motor bakar yang digunakan dalam banyak kendaraan bermotor. Berikut adalah poin-poin penting mengenai cara kerja mesin empat tak. Langkah Hisap Piston bergerak dari TDC ke BDC Kemudian katup masuk terbuka memungkinkan campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder. Langkah Kompresi Piston bergerak dari BDC ke TDC Katup masuk dan katup buang tertutup Campuran udara dan bahan bakar dikompresi meningkatkan tekanan dan suhu di dalam silinder. Langkah Usaha Piston bergerak dari TDC ke BDC Busi menyalakan campuran udara dan bahan bakar yang telah dikompresi Menyebabkan ledakan yang mendorong piston ke bawah Energi dari ledakan ini diubah menjadi energi mekanik untuk memutar poros engkol Langkah Buang Piston bergerak dari BDC ke TDC Katup buang terbuka dan gas sisa pembakaran didorong keluar dari silinder. Siklus kemudian diulang mulai dari langkah Hisap Komponen utama Piston Bagian yang bergerak naik turun dalam silinder Katup Mengatur aliran campuran udara bahan bakar Masuk dan gas buang keluar Busi Memicu ledakan campuran udara dan bahan bakar Poros engkol Mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan rotasi Keuntungan mesin 4 tak Efisiensi bahan bakar yang lebih baik dibandingkan dengan mesin 2 tak Emisi yang lebih rendah karena pembakaran lebih sempurna Daya tahan yang lebih lama karena pelumasan yang lebih baik Perawatan mesin 4 tak Putin mengganti oli untuk memastikan kelemasan yang baik Mengeriksa dan mengganti busi berkuai jadwal perawatan Memersihkan dan mengganti tubuh pengerakan segala sekolah Mengeriksa asisten pendingin untuk menjegah koporan Dengan memahami langkah-langkah dan komponen mesin 4 tak Anda dapat lebih memahami cara kerja mesin kendaraan bermotor Dan pentingnya perawatan rutin untuk menjaga performa mesin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton